Seperti inilah kegiatan sehari-hari Wahyu Bagus Setiawan, warga desa Galisari Kecamatan Cilonggok, Banyumas, Jawa Tengah. Ia sibuk bekerja di tempat pembesaran ikan lele miliknya. Memulai budidaya pada 2015 silam, kini pria yang akrab di Sapa Wawan ini sudah mempunyai 10 kolam lele dengan beragam ukuran. Setiap bulan, 3 kolam menghasilkan lebih dari 2 ton lele. Lele ini kemudian dijual ke Bandung, Jawa Barat, dan Tegal, Jawa Tengah. Untuk pakan lele, Wawan memanfaatkan limbah ayam potong. Dalam sehari, biasanya Wawan membutuhkan 4 kuintal limbah ayam potong.